Selamat pagi Pak Suparman Roman Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Seripu Kutipi, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Insinyur Suparman Roman Sekum Koni Provinsi Pemantar Selatan Yang juga saat ini dipercaya juga menjadi Ketua Tim Pelada PON Sumatera Selatan Untuk tahun 2021 ini Pak Suparman, ini dikabarkan kan kita ini Sedang minim anggaran Pak ya Dan terkait itu pula Kita melakukan seleksi kembali Pak Terhadap atlet maupun pelatih yang bakal diberangkarkan di PON Papua ini Bisa dijelasin Pak? Ya, jadi memang kita harus realistis ya Bahwa sampai dengan saat ini Koni belum mendapatkan kucuran dana Sesuai dengan yang kita butuhkan Untuk kesiapan kita Mengirimkan kontingen pada PON ke-20 Di Papua nanti Yaitu pada bulan Oktober Saat ini baru sebatas Kita mendapat anggaran untuk persiapan Dan ini sudah kita jalankan Untuk khususnya untuk persiapan kontingen Kita melakukan pelatda Ada dua fase pelatda pertama Itu pelatda berjalan Itu sudah kita lakukan Dan berakhir pada tanggal 30 Juni tadi Dan bertanggal 5 Juli ini kita mulai pada pelatda terpusat Ada 102 atlet dan 48 pelatih Yang kita pusatkan Untuk mereka bisa lebih berkonsentrasi Untuk bisa meningkatkan perform Kemudian juga untuk bisa lebih fokus Menjalankan program-program latihan dari para pelatih Terhadap para atletnya Nah kita Dari pengurus KONI Sudah membentuk Panitia Ataupun tim pelatda Baik pada saat program pelatda berjalan Dan juga pada saat pelatda terpusat Saat ini Tim kita dari panitia pelatda ini Ikut juga di sana 24 jam Untuk melakukan monitoring Kemudian mengevaluasi Progres dari setiap hari Latihan atlet-atlet kita yang lolos PON ini Dan membuat catatan-catatan Kemudian kita Per minggu kita ada evaluasi internal Untuk mengkaji Sejauh mana progres dan peningkatan Dari perform Para atlet ini Dan nanti kita akan membuat pemetaan Bagaimana posisi Dari Ranking Ranking prestasi atlet-atlet nasional Dan berada di posisi mana atlet-atlet kita Nah terakhir semalam Kita melakukan rapat Koordinasi dengan para pelatih Kita menyampaikan gambaran Tentang kekuatan anggaran kita Kita tetap berharap Dengan di APBD perubahan Ini akan ada tambahan dana Dari pemerintah provinsi Karena bagaimanapun Cukup berat perjuangan kita Untuk bisa Menghasilkan prestasi maksimal minimal Kita ingin memperbaiki peringkat Pada PON ke-20 ini Dimana pada PON ke-19 Tahun 2016 Kita Sumatera Selatan Hanya mampu Bertengger pada Urutan ke-21 Nah kita berharap Paling tidak kita bisa keluar dari 20 Ataupun bisa masuk di Ranking di bawah 20 19 Ke bawah Seperti itu Nah tentu Target ini Tidak segampang Hitungan di atas kertas Banyak Konsekuensi Dan juga Upaya-upaya yang harus kita lakukan Terutama bagaimana kita bisa Mendongkrak Performa atlet ini Memberikan motivasi Memberikan kecukupan gizi Nutrisi Kemudian juga memberikan Latihan fisik yang Separtan Menjaga kondisi mereka Dan juga memberikan Latihan-pelatihan secara teknis Sehingga Bukan hanya sekadar berlatih Tapi juga mereka sudah Kita berikan simulasi-simulasi Bagaimana Mereka harus turun Pada saat di Lapangan pertandingan Dan ini tentu Tidak lain Konsekuensinya Membutuhkan biaya Yang tidak sedikit Seperti untuk try out Try in Training camp Dan juga Ada kebutuhan-kebutuhan khusus Terutama peralatan Peralatan pertandingan Karena Kalau mereka Tidak diberikan peralatan Yang memadai Yang Mungkin Itulah gambaran peralatan Yang nanti Ataupun Area Arena Yang nanti akan Mereka pergunakan Di PON nanti Kalau ini Jauh Perbedaannya Kita kewajar Mereka akan sulit Beradaptasi Pada saat mereka Turun betul-betul Di pertandingan Karena itu Kami tentu berharap Pemerintah provinsi Melalui Dispora Dan juga Dan juga tentu dukungan Dari pihak legislatif Dari DPRD Di Komisi 5 Untuk memberikan support Anggaran ini Kepada KONI Sehingga Kita Tidak lagi Nanti Diadapkan Pada keluhan-keluhan Karena kurangnya Perhatian Kurangnya pembinaan Dan kurangnya Kesejahteraan Terhadap atlet-atlet kita Jadi itu yang Langkah-langkah Sementara ini Yang kita lakukan Di Selaku panitia Pada terpusat Kalau boleh tahu Pak Dari Jika memang Terpaksa Anggaran itu Tidak ada tambahan Artinya kan Bakal dipangkas Dari 102 Atlet itu Akan Ada penurunan Jumlah yang akan Diberangkatkan Masuk juga pelatih Pak Ya Pasti Karena kita harus Realistis ya Tidak mungkin Dengan anggaran yang Sangat minim Kita paksakan Atlet semuanya berangkat Karena itu saja Bunuh diri namanya Jadi kita harus Rasional dan proporsional Kekuatan 102 Atlet ini Kita membutuhkan Berapa biaya Nah dengan anggaran Yang sekarang ini Kita belum bisa Memprediksi Berapa tambahan Dari Pemprov Nanti melalui Dispora Untuk Memberikan Anggaran tambahan Agar supaya Pentingan kita Dapat diberangkatkan Banyak kebutuhan-kebutuhan Transportasi Akomodasi Selama di sana Kemudian juga Kebutuhan uang saku Kemudian juga Memberikan stimulan-stimulan Yang sifatnya Spontan di lapangan Memberikan motivasi Kepada para atlet Maupun pelatih Yang Tentu diharapkan Mereka bisa Maksimal Dengan sekuat tenaga Dengan Perjuangan yang luar biasa Untuk bisa memenuhi target Apakah itu target Medali emas Medali perak Maupun medali penunggu Nah Apabila anggaran memang Masih tidak memungkinkan Ya apa boleh buat Hanya satu langkah Yang bisa kita lakukan Yaitu Melakukan perampingan Pemangkasan Dari jumlah Atlet Maupun pelatih Yang kita berangkatkan Kemarin sudah sempat Kita diskusikan Kalau seandainya Kita tidak mendapatkan Anggaran cukup Kemungkinan kita akan Prioritas kepada Atlet-atlet Yang memenuhi Kriteria saja Yang akan kita berangkatkan Yang pertama kriterianya Adalah Atlet yang memang Potensial untuk Meraih medali Apakah itu emas Perak Maupun perunggu Kemudian Atlet yang Walaupun tidak memiliki Prospek Untuk meraih medali Di PON ke-20 Tapi mereka potensi Untuk terus bisa Dikembangkan Dibina Menjadi atlet Dengan prestasi puncak Pada PON ke-21 Di Aceh dan Sumatera Utara Pada tahun 2024 Jadi dua kriteria ini Yang akan menjadi Acuan kita Apabila Terpaksa kita harus Melakukan seleksi kembali Terhadap 102 atlet Yang sudah Dinyatakan Lulus PON Kita akan membuat Grafik Dan juga Tabulasi Progres dari Hari ke hari Kemudian nanti Pada titik akhir Kita akan Melihat Apakah Progresnya ini Masih bisa Mencapai titik puncak Sehingga Diharapkan Paling tidak Bisa merebut Medali perunggu Itu yang Kita lakukan Dan sudah kita Diskusikan dengan Para pelatih Mereka Alhamdulillah Memahami Kalau memang Kondisinya terpaksa Tapi kami masih berjuang Tentu Akan meragukan Konsultasi Dengan Pak Gubernur Bahwa Di samping Prestasi Ada nilai-nilai Prestisi Daerah Yang juga harus Menjadi pertimbangan Langkah naifnya Kalau sumsel Dengan jumlah Penduduk yang besar Kemudian juga Jumlah kuota Juga tidak Begitu banyak Ini harus kita Rampingkan lagi Sehingga Seakan-akan Memang kita Kurang berdaya Menghadapi Event yang Sangat bergensi Ini Event ukuran Prestasi kita Di tingkat nasional Kalaupun terpaksa Itu Bakal berkurang Sampai Kuota berapa Yang bisa diberangkatkan Kalau ideanya Ideanya yang suka Itu Dengan Progres Ataupun Dari data-data Prestasi mereka Sangat ideal Kita dalam 40an Tapi kita akan Coba dengan Pertimbangan Ada atlet-atlet Potensial Yang walaupun Tidak punya target Di PON 20 Tapi mungkin Bisa kita proyeksikan Menambah pengalaman Mereka di PON 20 Untuk menghadapi PON 21 Mungkin sekisaran Sekitar tinggal 65 atau Paling banyak 70 orang Yang akan kita berangkat Oke Terima kasih Pak Selamat pagi Pemerintah Sipokok TV Terima kasih